Alkitab ya yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan karunia-karunia rohani tersebut mari Bapak Ibu kita lihat dulu Alkitab kita Pak Gustaf boleh Pak dibacakan dulu buat kita 2 Timotius 2 ayat 19 ya Pak Gustaf 2 Timotius 2 ayat 19 Bapak Ibu yang lain boleh sambil dibuka Alkitabnya 2 Timotius 2 ayat 19 2 Timotius 2 Firman Tuhan Tuhan tapi jasber yang yang dan memasih Tuhan mengenal siapa dan orangnya orangnya terima kasih Pak nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita akan melihat lebih jauh syarat-syarat apa yang harus dialami didapatkan oleh semua orang kalau dia mau mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk karunia berbahasa syarat-syarat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi penting kenapa? karena inilah dasar inilah fondasi inilah titik awal seseorang itu boleh mendapatkan namanya karunia-karunia rohani termasuk karunia berbahasa yang pertama teriap sudah dibacakan Bapak Ibu dalam 2 Timotius 2 ayat 19 tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya materainya artinya tandanya pengikatnya stempelnya ya pengesahnya itu arti materainya dari sini Bapak Ibu Tuhan mengenal kepunyaan siapa kepunyaannya dari setiap orang yang menyebut nama Tuhan Hedna Tuhan meninggalkan kejahatannya artinya Bapak Ibu apa? syarat pertama dan yang utama yang harus dimiliki oleh setiap orang supaya dia bisa mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk karunia berbahasa rohani harus bertobat bukan berobat Bapak Ibu tidak bertobat dengan berobat bertobat itu artinya adalah berhenti total dari segala bentuk dosa di hati pikiran perasaan tindakan dan perbuatan dan dia tidak mengulang-ulang lagi dosa-dosa itu termasuk dia juga tidak lagi memproduk dosa-dosa berharu itu artinya bertobat muncul pertanyaan Pak Pendeta kalau saya sudah mengarut agama protes tak tukang protes pula apakah saya sudah pasti bertobat belum tentu sama juga kalau saya sudah menjadi penganut agama katolik saya dari nenek moya apakah saya sudah bertobat belum tentu karena fakta membuktikan ada banyak orang yang mengaku agama protest tapi korupsi juga belum lama baru berapa pindah Bapak ini sebarang kita mengarut agama katolik korupsi juga padahal dari kecil dia katolik tahu hati dibaptis itu itu contoh real yang ada di hadapan kita hari-hari sebut aja namanya karena kasus hukumnya sudah inkrah julian batu barang orang protestan kan itu tapi belum bertobat karena terbukti apa dan ada bansus dikorupsi siapa lagi masih dalam proses persidangan joni platik orang yang katolik sampai orang Indonesia tidak bisa mendapatkan jaringan internet yang maksimal padahal dia dari Indonesia tim hatinya melihat orang-orang Indonesia tim karena orang katolik dipercaya membangun BTS tapi dimakan yang maksimal siapa orang katolik saya harus bicara apa adanya supaya kita tidak terlalu berbangga ria supaya kita tidak terlalu sombong dengan keagamaan kita karena sudah bosan Tuhan mendengar keagamaan kita yang hanya berhenti menjadi pengalaman agama tertentu tapi tidak pernah bertobat itu contoh yang paling besar loh Bapak Ibu itu tokoh-tokoh besar loh Bapak Ibu sana apakah pendeta pastur rongong ketua sini terus sudah jadi pendeta sudah pasti belum tentu karena Bapak Ibu juga bisa lihat kan ada juga oknum-oknum pendeta yang bermasalah secara moral ada juga oknum-oknum pastur bermasalah secara moral jatuh dalam dosa seks huligami cerai berjinah bagaimana dengan jemaat seperti kita-kita kalau saya mau ungkah terlalu waktu kita kurang saya katakan bertobat itu tidak sama dengan kalau kita sudah menjadi penanggung protestan atau katolik belum tentu bertobat meninggalkan dosa lalu saya juga tidak lagi memperoleh dosa dalam bentuk apapun bertobat artinya berbalik 180 derajat yang tadinya sebelum kita bertobat isi hati pikiran perasaan kita semuanya dosa negatif mengakui dosa kita di hadapan Tuhan semuanya negatif di hati pikiran perasaan kita harus tinggalkan harus berubah menjadi lebih positif karena dikatakan oleh Paulus dalam 2 tebutis 2 19 orang yang menyebut nama Tuhan yang dalam meninggalkan kejahatan Bapak Ibu di dalam agama protestan ada mahkatul tiap minggu kita menyebut nama Tuhan tapi pertanyaan benarkah kita sudah meninggalkan kejahatan benarkah kita sudah meninggalkan dosa belum tentu itu kan masalah di dalam kepahitan masih kita pelihara sejak dari rahim sampai kita lari ke muka bubi ini padahal kita sudah botak ketidakmampuan orang Kristen memaafkan dan mengampuni suaminya istrinya itulah tanda belum bertobat ya mungkin kita katakan tapi kan Pak Tony yang salah kan istri saya yang selingkuh dulu bukan saya saya harus juga bertobat ya selingkuh dulu bukan saya ya Pak Tony istri saya Bapak Ibu selingkuh itu tidak hanya sebatas waktu kita sudah tidur dengan istri tetangga buka itu hanya salah satu bagian dari perselingkuhan perselingkuhan itu Bapak Ibu diukur dari hati mulia pertama maka Markus pasal 7 21-23 jelas mengatakan jika masih ada perbuatan jahat di dalam hatimu hati loh Bapak Ibu dimasuk dalam tindakan itu masih di hati itu sudah termasuk kategori apa dosa diri hatinya apa istri kita mungkin berjina dengan suami dia tangga tetapi kalau di hati kita juga sudah ada niat berjina sama aja sebenarnya kita dengan istri kita maka artinya apa ya suami istri artinya sama berdoa tidak bisa hanya menuding mengatakan oh yang perlu bertobat itu suami saya kok karena selingkut terang-terangan saya kan gak selingkut terang-terangan di hadapan Tuhan semuanya terang-terang bertobat awal pengulian bertobat kepada Kristus awal pengampunan dosa bertobat awal Tuhan belikan kita karunia karunia termasuk karunia Bapak Ibu seringkali ini tidak dipahami oleh sebagian para pendeta tapi sudah mengajar jemaatnya berbahasa padahal jemaatnya belum bertobat maka apa yang terjadi bahasa yang dipakai itu bahasa dari si seta karena orangnya jemaatnya juga belum bertobat termasuk siapa pendetanya juga belum bertobat maka karunia bahasa yang dipakai ngau tidak memenuhi persyaratan Alkitab saya menemukan banyak orang Bapak Ibu dalam perjalanan perasaan yang sudah puluh tahun kalau berbahasa roh hebat tapi Bapak Ibu tahu setelah usai dia berbahasa roh kembali dalam realitas kehidupan sehari-hari pencobet gontor tukang berdina maling juga api keluar minggu merah terus kerjanya dan bahasa rohnya pun tiral kita saya melihat dengan mata kepala itu loh Bapak Ibu itu buktinya orang itu belum mengalami pertobatan sehingga dapat dipastikan karena bahasa yang dia pakai itu palsu bukan dari Tuhan Bapak Ibu yang kedua mari Bapak Ibu siapkan kedua Alkitabnya ya Mas Suriyadi Mas siapkan dulu Mas Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 mulai dari S1 Mas siap Yohanes 3 ayat 5 1 sampai 6 begitu ya adalah seorang parisi yang bernama Nekodemus seorang pemimpin yang akan Yohanes 3 ia datang pada malam kepada Yesus dan berkata tapi kami tahu bahwa engkau datang sebagai gurus alam sebab tidak ada seorang yang dapat mengadakan mengadakan itu jika Allah tidak menyertinya Yesus menjawab katanya katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak kembali ia tidak dapat melihatlah jantaran kata Nekodemus kepadanya bagaimanakah menggensirkan kalau ia sudah tua dapatkah ia kembali ke dalam lain dan dilahirkan lagi jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang lahirkan dari air dari krok ia tidak dapat masuk rajaan kalah apa yang dilahirkan dari adalah daging dan apa yang dilahirkan dari krok adalah di krok baik terima kasih mas surya dari yohannis pesat 3 bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan isus kristus ya ayat 1 sampai dengan yang ke-6 sangat jelas kita lihat dimana disitu dikisahkan perjumpaan seorang pemimpin agama yang namanya Nikodemus Nikodemus ini latar belakangnya pemimpin agama Yahudi tapi sekaligus juga dia parisi artinya begini bapak ibu Nikodemus ini sebenarnya tahu isyakitab yang terbang pelayanannya sangat-sangat tinggi menggembarkan jemaat ribuan bahkan sudah pasti karena dia adalah parisi artinya ahli kitab dia hafal dia kitab kita dalam perjanjian lama kalau kita sematkan gelar kepada Nikodemus ini saya kira sangatlah cocok kalau kita tafsirkan dia dengan gelar ya profesor doktor ya Nikodemus STH MTH ya dan mas banding yang lain Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus suatu saat dia datang bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya dia sudah tahu betul secara pemahaman teologis siapa itu Yesus dan hal-hal apa saja yang sudah pernah dikerjakan dilakukan oleh Yesus Nikodemus tahu betul dan sudah paham itu maka waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Nikodemus berkata kepada Yesus Guru atau Ravi ya Ravi itu dalam bahasa Bisa kenyapun kami tahu Bapak engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah sebetulnya seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyatainya artinya apa dalam konsep dan pemahaman dan pengetahuan teologi yang dimiliki oleh Nikodemus dia tahu track record Tuhan Yesus mampu menghidupkan orang mati mampu menyembuhkan orang yang sakit mampu mengusir setan mampu melakukan mujijat mampu melakukan banyak hal itu sudah dipahami oleh Nikodemus karena dia sudah membaca Alkitab sebelumnya Tuhan Yesus merespon apa yang dikatakan oleh Nikodemus itu dengan mengatakan di dalam ayat yang ketiga Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya jika tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah artinya Bapak Ibu dikodemus seorang teolog pemimpin jemaat toko agama yang sekali berdengan paus ketua sinode romo pastor pendeta dia rupanya mempasti masuk surga mempasti masuk surga karena terlihat jelas dalam perkataan Isa mengatakan kepada dia aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah kerajaan Allah itu kan berarti bicara masalah kerajaan surga bayangin Bapak Ibu seorang teolog seorang pemimpin agama seorang yang memiliki jemaat yang jutaan orang belum pasti masuk surga belum pasti masuk kerajaan Allah maka untuk itulah Tuhan Yesus katakan ya jika engkau tidak dilahirkan kembali engkau tidak masuk dalam kerajaan surga ini saya katakan tadi Bapak Ibu orang beragama protestan dari kakek nenek moyang Mbah Eyap Uyut opung tidak pasti dia masuk surga orang beragama katolik sekalipun dari sejak zaman Adam sampai sekarang otomatis dia langsung masuk surga juga tidak otomatis dia sudah bertolong sama orang yang sudah sejak dari kecil menjadi orang protestan atau katolik ini otomatis dia mendapatkan karunia-karunia rohani boroboro karunia bahasa roh betul bat aja belum akhir baru aja belum kan itu kan Bapak Ibu lalu memang Yesus jelaskan apa yang dimaksud oleh Yesus diakhirkan kembali itu karena dalam ayat 4 muncul pertanyaan Nikodemus yang mengatakan Yesus bagaimana mungkin aku sedilahirkan kembali arti apa masuk ke dalam rahim ibuku mungkin juga Nikodemus sedang katakan waktu itu Yesus ibuku sudah meninggal bagaimana mungkin aku bisa membangkitkan ibuku kembali ke dunia ini supaya aku bisa masuk rahim dalam rahim itu kira-kira bahasa cederhana Nikodemus tidak ada Yesus atau mungkin juga Nikodemus mengatakan pada waktu itu kepada Tuhan Yesus Yesus apakah engkau lupa aku lahir ke dunia ini sesar lahir ini sesar dan bagaimana bisa masuk kembali ke dalam rahim ibuku kalian ketika Nikodemus tidak mungkin sedang katakan Tuhan Yesus ibuku sudah mati bagaimana mungkin saya bisa masuk dalam rahim ibuku sudah mati mungkin juga Nikodemus katakan juga kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus bagaimana mungkin saya bisa masuk dalam rahim ibuku aku hanya sudah usia 80 tahun alias apa bau tanah Yesus paham ketidaktahuan daripada Nikodemus itu maka Yesus memperjelas dalam ayat yang kelima apa yang dimaksud dengan lahir baru atau dilahirkan secara roh maka Yesus katakan dalam ayat lima aku berkata kepadamu Nikodemus sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk dalam kerjaan alam apa yang dimaksud oleh Yesus dilahirkan dari air dan roh bertobat menakmi bahwa dia orang berdosa walaupun dia pemimpin agama Yahudi orang harus bertobat harus menakmi dosa-dosanya yang bunuh dan jangan lagi membuat atau memperlukan dosa baru arti lain daripada dilahirkan dari air dan roh mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang sanggup mengatus dosa apa yang dilahirkan dari daging adalah apa yang dilahirkan dari roh adalah roh artinya Bapakku dikasih oleh Tuhan Kristus kelahiran baru kebobatan ya kelahiran secara rohan menjadi syarat mutlak orang mendapatkan pengampuri dosa hidup kekal dan juga kelahiran baru secara rohani menjadi syarat mutlak yang kedua untuk mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk juga karya berbahasa pertanyaan kita Bapak Ibu oknum hamba Tuhan para pendeta-pendeta yang gemar berbahasa roh itu apakah dia sudah sungguh-sungguh bertobat apakah dia sudah sungguh-sungguh lahir baru boroh-boroh tapi kerjanya sudah meroh lalu kita tarik lagi kepada jemaat pelayannya pengerjiannya apakah sudah sungguh-sungguh bertobat apakah sudah sungguh-sungguh lahir baru belum tentu tapi sudah dilaki terus setiap minggu untuk berbahasa padahal belum lahir baru ini juga yang menjadi akar persoalan sehingga muncul bahasa roh-bahasa roh palsu Bapak Ibu ini yang masalah muncul bahasa roh-bahasa roh palsu muncul karunia-karunia palsu karunia-karunia palsu yang lain hari-hari ini kita disini apa contohnya nubuatan palsu contoh karena hari-hari ini kan banyak nubuatur-nubuatur palsu atau sesat yang mengatakan oh Yesus datang tanggal sekian bulan sekian tau sekian di gunung ini dan Tuhan Yesus tidak tertarik untuk datang karena kenapa itu adalah nubuatan palsu dan orang yang bernubuat itu adalah orang yang belum bertobat orang yang belum lahir baru sehingga nubuatannya apa palsu alias apa bertentangan kontradiksi dengan Alkitab sebab Alkitab sudah katakan kita tahu tidak bisa diterkak tidak bisa ditebak tidak bisa direkayasa tidak bisa dipastikan detik menit jam hari minggu bulan tempat gak bisa itu sudah jelas Injil Matius Markus Uka jelaskan tapi selalu di membuatkan diramalkan itu contoh-contoh nubuatur yang belum bertobat yang belum lahir baru sehingga apa karunia-karunia rohaninya palsu dan maksud saya katakan jadi karunia bahasa rohnya juga palsu tidak ada yang menafsirkan dia sendiri pun tidak ngerti bahkan seringkali dipakai untuk apa mendiskreditkan menghakimi menyebutkan orang lain atau denominasi atau kerja lain karena prinsip yang kedua tidak mau belum lahir baru kita lihat secara ketiga Bapak Ibu boleh Pak Gustaf Episus Pasal Episus 1 ayat 13 sampai 14 Episus Pasal 1 ayat 13 sampai 14 Episus Pasal 1 yang dijanjikannya itu adalah jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya yang menjadikan kita milik kita milik memang ya amin ya amin terima kasih Episus Pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14 syarat ketiga secara Alkitab yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap orang yang mau mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk juga karunia bahasa roh atau karunia-karunia yang lain apa harus mau berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatinya atau dalam bahasa lain dibaktis roh kudus ini bahwa dibaktis roh kudus atau menerima dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati bahasa lainnya arti lainnya adalah dibaktis roh kudus karena jelas sekali episode pasal 1 13 sampai dengan 14 mengatakan dari Bapak Ibu di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran artinya Bapak Ibu waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima membuka hati pikiran dan perasaan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati pikiran perasaan dan total kesidup kita dikatakan disana di dalam dia artinya waktu kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati kita dikatakan disini di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimatraikan dengan roh kudus artinya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati kita satu paket bersama-sama sekalian sekalian juga waktu itu kita sudah menerima roh kudus itu arti dimatraikan dengan roh kudus dan keberadaan roh di dalam hati kita waktu kita bertobat terima Yesus ayat 14 dia menjadi penjamin sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan dan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan artinya Bapak Ibu waktu kita bertobat tidak bisa berbadi dalam hati sekali lagi disitulah kita awal mula juga bersamaan dengan sekalian Ligus kita menerima roh kudus atau dibaptis roh kudus bahkan dikatakan disini kehadiran roh kudus dalam hati kita itu akan terus tinggal diam memimpin dan memuasai totalitas hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari dunia yang panah ini lalu memindahkan kita ke tempat yang terindah termegar terdamai yaitu surga peradaan roh kudus di dalam hati dan pikiran kita waktu kita masih hidup di dunia ini memberikan kekuatan pengharapan penghiburan bagi kita menghadapi suka duka persoalan penggumulan penderitaan kesukara selama kita hidup di dunia ini bagaimana dikasih lu dari Yesus Kristus sampai hari ini dengan berbagai hirup-hirup masalah persoalan perkumulan dan penderitaan yang kita hadapi dalam keluarga dalam usaha pekerjaan dalam bisnis dan juga dalam pelayanan itu tidak itu tidak tidak kurang hanya karena berpengaruh roh kudus saja yang memampukan kita artinya Bapak Ibu karena roh kudus itu telah dalam hati kita waktu kita sudah berdobat maka karya roh kudus di dalam hati kita selama kita hidup di dunia ini dia memberikan kita karunia karunia rohani termasuk juga salah satunya karunia berbahasa sebagai wujud nyata kehadiran roh kudus di dalam hati kita tapi bukan hanya karunia bahasa Bapak Ibu ada kurang lebih sebelas mungkin kita tidak dikasih karunia bahasa tapi Tuhan kasih karunia hikmat karunia pengetahuan karunia imaran karunia bernubuan karunia mengusir setan karunia menyembuhkan sakit-penyakit karunia berbahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa itu diberikan oleh roh kudus yang sudah ada dalam hati kita waktu kita berdobat terima Yesus ini harus terpenuhi syarat ini Bapak Ibu barulah seseorang itu bisa mendapatkan karunia karunia rohani termasuk di dalamnya karunia bahasa roh dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat secara beri dalam hatinya atau dibaktis tanpa ini tidak akan pernah tertarik roh kudus mau tinggal diam apalagi memberikan karunia karunia rohani termasuk karunia bahasa kalau kita tidak mengalami kelahiran baru secara rohani pertobatan termasuk yang ketiga disini apa menerima Yesus sebagai Tuhan selamat secara pribadi maka pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu apakah para pendeta pendeta yang senang berbahasa roh itu sudah pasti mereka menerima dan mengundang secara pribadi dalam hatinya kadang-kadang belum tentu juga apalagi para pekerja pekerjanya para pelayan pelayan penatua penatua gerejanya WL nya singers apakah sudah sungguh-sungguh dicek betul mereka sudah menerima dan mengundang secara pribadi dalam hatinya kadang-kadang belum tentu tapi sudah selalu diajar di training berbahasa roh maka hasilnya melahirkan bahasa roh palsu dimana tidak ada orang menafsirkan dua atau tiga orang bahkan orang yang bersangkutan pun juga tidak mengerti arti bahasa yang dipakai Bapak ini masalah syarat yang ketiga ini harus terpenuh masyarat yang keempat mari Bapak Bum Maria boleh bahasakan dulu bu titus pasal tiga ayat lima sampai dengan titus pasal tiga ayat lima saja Bu Maria ya titus pasal tiga ayat lima mas Tuhan Tuhan padu Tuhan telah telah melakukan karena perbuatan baik tetapi kerana rahmat kelahiran kelahiran kembali baharuan yang dikerja amin 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 syarat yang keempat Bapak ini supaya seseorang itu supaya setiap orang bisa menerima karunia rohani termasuk juga karunia bahasa titus pasal tiga harus harus mengalami perubah karunia karena dalam titus pasal tiga lima seragal sekali dikatakan Bapak Bapak kesehatan dan setiap ya rewati itu dia Yesus maksudnya terlalu menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pemahaduan yang dikerjakan oleh roh bunuh disini ada memakai kata orang yang telah dilahirkan kembali harus juga mengalami perubahan 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 mana maksudnya perubahan sestara hal ini dulu contoh konggringan yang terinya dia malas berdoa menjadi rajin berdoa terinya dia baca firman Tuhan baca firman Tuhan itu menjadi kesukaannya terjadi perubahan rohani jadi dia tidak mau bergantung total dalam menghadapi realitas tantangan persoalan dan pergubungan dalam hidup dalam rumah tangganya dalam usaha dan bisnisnya tapi setelah dia bertobat dia sungguh sungguh hidup bergantung total kepada Tuhan dia tidak mengandalkan cuar atau kepek dia tidak mengandalkan kekayaannya tapi mengandalkan Tuhan yang lebih besar kasih kuasa pertolongan dan budaya pemaharuan rohani harus terjadi Bapak Pemaharuan apa lagi Bapak Pemaharuan karakter karakter itu artinya apa sifat dilaku dalam bahas kampung saya perubahan tanggal laku artinya apa karakter itu harus terlihat perubahan dari sifatnya kalau dulunya sebelum dia bertobat sifatnya kasar setelah dia bertobat harus makin lembut kalau dulu dia sebelum bertobat kerjaannya nyolong punya orang korupsi fitnah orang merampok bunuh orang aduh korupsi sudah lahir baru harus meninggalkan semua itu karakternya harus berubah Bapak kalau ini sudah terlihat berarti roh kurus bekerja total dalam dirinya maka di waktu yang bersamaan roh kurus akan memberikan dia karunia karunia rohani termasuk karunia berbahas pertanyaan kritis kita Bapak apakah orang-orang Kristen yang suka berbahas taruh hari ini sudah pasti mengalami perubahan secara roh hari mengalami perubahan secara karakter saya tebukan dengan mata kepala tidak terlalu banyak kalau saya masih lama kalau saya melihat dengan mata kepala Bapak tiap minggu berbahas taruh orang ini tapi apa yang terjadi dengan rumah tangganya istrinya dicerahkan atau suaminya ditinggalkan di tengah-tengah pekerjaannya dia karyawan paling malas dalam kecara kehidupan bertetangga kehidupannya tidak menjadi berkat bagi tetangganya bahkan dia di tengah-tengah tetangganya terkenal apa bukan bohong bukan tipu tapi hari minggu berbahas taruh terus gitu saya temukan banyak orang Kristen yang doyan yang berbahas taruh pasu Bapak Ibu orang yang berbahas taruh dari Tuhan kehidupan rohaninya kehidupan karakternya pola pikirnya cara beretika komunikasinya sinkron dengan Tuhan bukan hanya pada waktu hari minggu dia kelihatan rohani pada waktu berbahas taruh bukan kelihatan rohani dia tapi di luar rumah di kantor di jalan di rumah di ketangga harus kelihatan mungkin penrohaninya makin lagi Bapak Ibu di solat kristus terlalu banyak orang Kristen nakung-nakungnya punya karunia berbahas rohani hidupnya tidak jadi berkah hidupnya justru menistaki kehidupan keteladanan Tuhan Yesus mencemarakan nama baik Tuhan Yesus padahal hari minggu bahas rohani terbaik sekali lagi Bapak Ibu saya tidak anti bahas roh karena saya juga punya karunia bahas roh saya pernah oleh anugerah Tuhan Tuhan pernah izinkan itu saya pakai dalam sebuah momentum waktu tertentu ini semuanya memenuh syarat dan ketentuan yang saya protes yang saya kritik orang-orang yang senang berbahas roh tapi tidak jadi jeladan dilakunya karakternya cara kerjanya di perusahaan tidak mencerminkan nilai-nilai kekisah tapi kalau hari minggu ngeroh terus kerjanya saya cukup yakin mengatakan bahwa itulah karunia bahasa roh palsu tidak mungkin Tuhan tidak mungkin roh kudus memberikan karunia-karunia itu kepada kita termasuk karunia roh tetapi hidup kita bertolak belakang dengan kehidupan Tuhan Yesus ataupun juga bertolak belakang dengan sikap dengan apa sifat-sifat atau karakter daripada roh kudus inilah yang seringkali terjadi Bapak Ibu dimana ada orang-orang tertentu orang-orang tertentu hamba-hamba Tuhan tertentu begitu percaya diri bahwa dia punya karunia karunia rohane apalagi karunia perilakunya tindakannya rumah tangkanya kacau atau kembali seperti Pak Katal kita saya cukup yakin menolak bahwa hidup buahkan karunia bahasa roh dari Tuhan karena harus ada disemahan antara perubahan karakter perubahan pola pikir perubahan komunikasi di dalam diri seseorang kalau dia mendapatkan karunia berbahasa roh karena karunia berbahasa roh bukan hanya sepatas jago berbahasa roh tapi hidupnya juga harus jadi teladan rumah tangganya juga harus diurus dimana dia bekerja dia pun harus jadi terang dan karunia yang terakhir Bapak Ibu syarat Alkitabia harus dimiliki oleh setiap orang mas Tata boleh mas Tata galitia pasal 5 ayat 22 sampai 23 mas Tata saya bertekanannya Bapak Ibu galitia galitia 5 ayat 22 sampai 23 saya kira kita hafal ayat ini galitia 5 ayat 22 sampai 23 ini kan bicara masalah buah roh ayat ini bicara tentang karunia roh sifat-sifat roh Allah galitia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan disana tetapi buah roh adalah kasih sukacita damas cakra kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan ke rumah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum apa pun di publik ini yang menentang dinamakal artinya begini supaya seseorang itu diberikan anugerah karunia oleh Tuhan untuk mendapatkan karunia karunia rohani atau perlengkapan perlengkapan rohani termasuk karunia berbahasa dia harus memiliki karakter roh krus dia harus juga memiliki kesamaan karakter dengan Tuhan galitia pasal 5 22 sampai 23 menjelaskan ciri-ciri tanda-tanda karakter roh krus atau karakter Tuhan kasih suka kita damai sejahtera sabar murah hati selalu berbuat baik setia lemah lembut mampu mengendalikan diri dan dia tidak pernah melawan hukum semua hukum yang berlaku di dunia ini artinya apa tidak korupsi tidak nyorong tidak pecah suaminya atau istrinya tidak selingkuh tidak poligami tidak cina itu karakter roh Allah pertanyaan kita apakah orang yang mengklaim dirinya mendapatkan gamunia bahasa roh juga memiliki kesamaan karakter seperti karakter berbeda dengan karakter roh Allah berbeda dengan karakter Tuhan Kristus terjadi kemunafikan yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen yang mengaku punya karunia berbahasa tapi hidupnya tidak beres dengan Tuhan karena karakter-karakter dari dia tidak miliki dia tidak praktik ke dalam hidupan dari tiap hari kalau dikita lupa baik saya mendengarkan banyak juga keluhan dari jemaat mengatakan begini Pak Pendeta si dia itu kalau hari minggu Pak bahasa ini tidak ada dua setelah dia kembali ke rumah istrinya dikukuli atau suaminya dikentang atau dia kembali ke pekerjaannya di kantor telah korupsi maka mau bersalah atau hari minggu berbahasa roh gimana itu Bapak Ibu makin makin saya tidak yakin bahasa roh yang dipakai itu pasti bahasa roh palsu bukan dari Tuhan karena karakternya bertolak melaka dengan karakter roh alam atau karakter Kristus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 maka Pak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus berarti kesempatan jangan kita mudah tertimu jangan kita terlalu mudah dimanipulasi orang-orang yang mengaku mendapatkan karunia karunia rohani terang tetapi hidupnya belum bertopak belum mengalami kelahiran baru belum juga mengundang istri dan mati bahkan tidak ada perubahan karakter dan hidupnya tidak dipimpin oleh roh alam setiap menit setiap detik menit jam hari minggu bulan dan tahun artinya apa? dia tidak mempraktikkan kasih sukacita damai syatra kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah kemah dan pengusahaan diri setiap waktu setiap saat dimana kalau kelima poin ini tidak terpenuhi omong kosong atau karulia-karulia rohani yang dia punya karulia karulia bahas orang yang dia punya pasti itu kansu atau sesat bukan dari Tuhan karena pertobatannya keperibaruhannya mengundang secara pribadi perubahan karakter hidup di bintu kudus setiap waktu hidup di alam kira-kiranya fenomen Tuhan ini Bapak Ibu memperjelas buat kita menolong kita tapi juga saya punya harapan banyak supaya Bapak Ibu bisa menisarkan itu kepada orang lain karena terlalu banyak karunia-karunia karunia-karunia rohani palsu termasuk karunia-karunia bahasa roh palsu hari-hari ini marilah kita mencari saduran mari kita Bapak Ibu kita milikikan lima poin ini maka saya katakan tadi karunia-karunia rohani yang sudah Tuhan siap pasti Bapak Ibu dapatkan karena itu pasti diberikan Tuhan bagi setiap orang yang sudah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati